Alhamdulillah Alhamdulillah Syedara Lun, sebanyak 421 jamaah haji Biren selama 2 hari, Senin dan Selasa, pada tanggal 6 dan 7 2024, mengikuti manasik haji tingkat kewopaten di Masjid Agung Sultan Cempah Biren. Kan kemenak Biren, haji akli SAGMH mengatakan, jamaah haji Biren yang akan merangkat dalam 2 kloter, kloter 2 dan kloter 9. Kloter 2 semuanya, jamaah haji Biren berjumlah 385 orang, 1 orang tunda berangkat karena sakit atas nama Rizka Alvinda. Para jamaah akan masuk asrama haji pada 29 Mei 2024 dan berangkat pada 30 Mei 2024. Sedangkan kloter 9 jamaah haji Biren berjumlah 36 orang, bergabung dengan jamaah haji dari Aceh Tam yang 179 orang, Langsa 162 orang, Aceh Utara 4 orang, dan Aceh Timur 3 orang. Dari 421 orang, jamaah haji termuda Biren adalah Muhammad Farhan Noval, 22 tahun, asal desa Matang Sago, Pesangan, sedangkan jamaah tertua di Hasanah Usman, 95 tahun, asal desa Ulei Junib. Pertemuan tersebut juga ikut diperkenalkan petugas haji dan diminta tampil ke depan. Para petugas haji Biren yaitu Dr. Andes Haji Mukhlis sebagai Ketua Kolter, Haji Akli sebagai pembina ibadah. Kemudian Intan Minoval selaku dokter, Deni Firman Daimam dan Ervina selaku petugas medis. Selanjutnya, Iskandar Zulkarnain, Jamaluddin, dan Munazul Fal sebagai petugas haji daerah atau PHD. Para jamaah calon haji Biren setiba di Tanah Suci dibinta tidak menyampaikan keluhan di media sosial, tetapi sampaikan langsung pada petugas haji yang telah ditunjuk. Dari Biren, Yusmandin Idris, Rambinus.com Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton!